Pemirsa Kontingen Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan menggelar syukuran atas keberhasilannya meraih juara umum pada ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas ke-14 yang digelar di Kalimantan Selatan pada akhir Agustus lalu. Syukuran atas keberhasilan kontingen PWI Kalsel pada ajang Porwanas ke-14 ini digelar di gedung PWI Kalimantan Selatan, Jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar Banjarmasin Timur pada Jumat 13 September 2024. Pada syukuran ini dihadiri oleh para atlet dan ofisial serta koordinator dari 13 cabang olahraga dan seni, serta turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Adi Santoso. Adi Santoso menyampaikan bahwa pihaknya sangat bahagia dan bangga dengan prestasi yang diraih oleh para wartawan Kalimantan Selatan. Karena prestasi tersebut Adi mengaku, Harkat dan Martabat Benua Kalsel ikut terangkat, serta mencerminkan kolaborasi wartawan dan pemerintah berjalan sinergis. Kemudian khusus untuk juara umum Porwanas, Kalimantan Selatan. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, tercatat dalam sejarah. Kalimantan Selatan tahun ini pernah menjadi juara umum Porwanas di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi prestasi-prestasi Kalimantan Selatan di bidang-bidang lainnya. Itu saja kira-kira mudah-mudahan tidak pernah cepat puas, terus gigih untuk kita berlatih, mempersiapkan segala sesuatu sehingga prestasi untuk citra Kalimantan Selatan. Seperti diketahui, kontingen PWI Kalsel berhasil menduduki juara umum dengan perolehan 16 medali emas, 6 perak, dan 12 perunggu. Kemudian disusul Jawa Barat dengan 10 emas, 6 perak, dan 11 perunggu. Dan Nusa Tenggara Barat dengan 4 emas, 2 perak, dan 9 perunggu. Pada syukuran kali ini turut diserahkan piagam penghargaan dan bonus sebagai atlet berprestasi. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.